Fahmi, pria berusia 35 tahun tidak dapat diberkutik saat petugas kepolisian menciduknya saat menunggu pembeli sabu di tempat tinggalnya. Fahmi selama ini mencual sabu di rumahnya yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Gang Bakti, RT 42, Kelurahan Sungai Pinang. Kasus ini terungkap setelah beberapa jam sebelumnya petugas merikul salah satu tersangka yang membeli sabu di tempat Fahmi. Saat digeledah, petugas kepolisian berhasil menemukan barang-barang bukti sebanyak 55 poket sabu siap edar dengan berat total 29,68 gram. Paketan sabu tersebut disimpan pelaku di kantong celana sebelah kiri. Menurut pengakuan Fahmi, dirinya mendapatkan suplai barang tersebut dari salah satu rekannya bernama IJAP. Kemudian ia jual kembali seharga 100-150 ribu rupiah per paket. Ya, ini yang harga 100-150 ribu rupiah per paket. Jadi dia yang berat dari saya di mana? Mendapatnya dari mana, Mas? Di mana juga. Daerah mana? Di mana juga? Oh, di gang situ juga? Jalan apa? Namanya sedupan. Jalan mempunyai perang. Gang berapet. Langsung itu cuma berit. Setiap identif, kan itu berapa barang yang kamu pakai ini? Tentu. Paling banyak? Bawah, di mana? Yang menitir siapa namanya? Hah? IJAP. Hah? IJAP? IJAP. IJAP. Mas kan dapat persenannya, berapa tuh persen aja, Mas? Rumah tersangka Fahmi kerap dijadikan transaksi jual beli narkoba. Diduga rumah pelaku merupakan loket penjualan sabu. Pengedar di lokasi tersebut diduga tidak hanya satu orang, namun ada pengedar lain yang bergantian setiap harinya untuk menjual sabu. Kepadanya ditemukan barang bukti di tempat penjualannya, dan kebetulan barang bukti itu ditemukan pada dirinya di dalam kantongnya, sebanyak 55 poket. Di mana poket ini sudah dibuat sedemikian rupa dengan penjualan antara 100 sampai 150 ribu per poketnya. Nah, menurut informasi bahwa barang-barang ini didapat dari seseorang yang sampai sekarang kami dari pihak kepolisian masih mencari tahu atau menyelidiki asal-usul daripada barang tersebut. Atas perbuatannya, Fahmi dicerat pasal 112-114 Undang-Undang Narkotika tersangka diancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati.